Jajaran Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Narkoba, menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh waka Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Arioseto, didampingi Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisham Indradi, dan Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Henki, di lapangan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam konferensi pers ini Brigjen Pol Suyudi Arioseto menyampaikan bahwa terkait pengungkapan satu jaringan laboratorium terselubung atau Klandestine Laboratory Narkotica jenis MDMB, 4E, NP NACA, adalah sebuah jenis narkoba yang merupakan sintetis dari Marijuana atau Ganja. Suyudi menerangkan dari penangkapan ini, tim melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengungkap pembeli jenis pinaca di SPBU Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berbagai barang bukti dan alat kejahatan terkait jaringan narkoba ini ditemukan di sana, termasuk narkoba jenis MDMB, 4N, Pinaca dan serbuk lainnya. TKP berikutnya adalah di Perumahan Jalan Anggrek Vanda Blok AG No. 2 RT 003 RW 001 Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Banten, yang menjadi gudang penyimpanan bahan baku Klandestine Laboratory. Dia terkait dengan pengungkapan satu jaringan laboratorium terselumum atau Klandestine Laboratory, narkotika jenis MDMB, 4N, Pinaca. Ini adalah sebuah narkoba jenis baru di Indonesia yang merupakan sintesis dari Marijuana, atau narkotika jenis gajah yang kita tahu. Tapi ini dalam bentuk yang sintetisnya. Pengungkapan ini dipimpin oleh AKBP Malfino Euslisia, selaku kasut D3 Direkturat Narkoba Bodo Petir Jaya, yang tentunya dikomandoi oleh Direkturat Narkoba Bodo Petir Jaya, Kombes Pol Hengki, yang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, ini merupakan TKP awal daripada pengungkapan kasus ini, di mana jajaran Sub D3, IPIMIN AKBP Malfino, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya sindikat daripada narkoba jenis Pinaka tersebut. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, ya terkait dengan dugaan perkara, tindak pidana, percobaan atau pemufakatan jahat, melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yang dilakukan secara terorganisir dalam perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Subsider, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu, sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 2, Subsider, pasal 114 ayat 2, lebih Subsider pasal 112 ayat 2, Jumto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.